Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa bersama Rektor Universitas Air Langga UNER di Surabaya Jawa Timur Sabtu 27 Agustus menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyiapkan nama vaksin merah putih. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan UNER itu saat ini sedang menjalani tahapan uji klinik atau diuji coba kepada manusia fase 3 yang berlangsung sejak 27 Juni lalu setelah memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepo. Sebelumnya vaksin tersebut telah melalui uji klinik fase 1 yang dimulai pada 8 Februari 2022 terhadap sebanyak 90 subjek relawa. Selain itu juga telah menjalankan uji klinik fase 2 yang dimulai pada 27 Maret 2022 terhadap sebanyak 405 subjek. Pada uji klinik fase 3, vaksin merah putih disuntikan kepada sebanyak 5.000 subjek relawan. Kendati uji klinik fase 3 masih sedang berjalan, Presiden Jokowi telah memberinya nama Inavak. Sebagai warga Dewa Timur tentu kita bangga bahwa UNER sudah bisa memberikan kontribusi sangat signifikan bagi upaya perhimpinan kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia tentunya dan mudah-mudahan akan terus bisa melanjut sukses. Kontribusi dan kontribusi telah dikaitkan oleh UGAS Air Langga tentu ini adalah kekuatan yang sangat signifikan bagi Indonesia. Tentu kami sangat berterima kasih atas support dan luar biasa dari BKOM juga berkenaan dengan pengembangan vaksin ini. Jadi senangnya lagi-lagi ini adalah penamaan saja dan Pak Presiden sudah berkenan tentu kami juga mengapresiasi dan berterima kasih. Pak Presiden sudah memberikan nama Inavak sehingga ke depan kita akan lebih mudah lagi menyebutnya. Jika nanti uji klinik fase 3 telah rampung, selanjutnya masih akan dievaluasi minimal selama 3 bulan untuk membuktikan keamanan dan hasil vaksin. Rencananya vaksin merah putih Inavak tersebut akan diproduksi masal oleh PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, Muartakan.